Hai semuanya, di video kali ini aku mau membagikan resep kue kering untuk lebaran Kali ini aku buat sagu keju yang simple aja Sagu keju ini rasanya tuh enak banget, lumer Nah kalau kalian pengen tau gimana aku membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Sebelumnya minta maaf ya teman-teman, itu tadi pas masukkan bahan-bahannya itu tidak ke video semuanya Ini udah terlanjur, yaudah ya nanti untuk bahannya akan aku tulis di bawah ya Nah ini untuk kuning telur, aku pakai satu buah ya Dan untuk santan, ini pakai satu saset, santan kara instan Nah kemudian ini untuk telur dengan santan kara, aku aduk lagi Sampai kecampur rata Sebetulnya tadi ada gula halus dan margarin ya teman-teman yang aku mixer terlebih dahulu Tapi tidak ke video Oke kalau udah kecampur rata, aku tambahkan dengan 100 gram keju parut Aduk kembali hingga keju parutnya ini kecampur rata Nah untuk keju kalian biasanya gunakan yang apa teman-teman Untuk kejunya sih bebas ya, sesuai selera Kalau mau keju yang lebih mahal lagi, tentu rasanya akan lebih enak Oke diaduk ini hingga kejunya kecampur Nah ini udah mulai kecampur rata, kalau udah aku matikan aja mixernya Nah ini aku rapikan dulu menggunakan spatula Ini di bagian pinggir-pinggirnya aku rapikan Oke ini udah, kalau udah aku tambahkan dengan 320 gram tepung kanji Nah untuk tepung kanji sudah aku sangrai terlebih dahulu Teman-teman bisa juga menggantinya menggunakan tepung sagu ya Ini aku gunakan tepung kanji Untuk tepung kanjinya aku masukkan secara bertahap Sambil aku aduk menggunakan spatula Nah dipasukkan tepungnya itu secara bertahap Supaya kecampurnya itu secara menyeluruh ya Bisa merata Ini setelah terigunya udah masuk semua Oh ya teman-teman jangan lupa untuk ditambahkan perisa pandan Boleh diganti pakai warna makanan warna hijau Ini dikasih secukupnya aja Aduk kembali hingga warnanya ini kecampur rata Nah biar aromanya lebih wangi Ada aroma daun pandan Jadi aku gunakan yang perisa pandan ya Tapi kalau kalian gak ada Bisa pakai warna makanan warna hijau aja Aduk hingga kecampur rata Dan ini dia setelah udah kecampur Adonannya seperti ini Kemudian langsung aja ini akan aku cetak Karena di rumah adanya sepuit yang kecil banget itu Jadi akan susah aku pakai cetakan seperti ini aja Nah ini kita masukkan aja Adonan sagu kejunya Di dalam cetakan kayak gini Dikasih hingga penuh Kalau kalian punya sepuit di rumah Bisa menggunakan sepuit ya Jadi nanti hasilnya jadi lebih bagus Ini nanti mirip seperti bunga ya Karena aku gak ada sepuit Jadi aku pakai alat seadanya aja Nah oke kalau udah tinggal disemprotkan aja Di atas loyang yang sudah diolesi pakai margarin Dioles tipis-tipis aja Gak usah terlalu banyak Nah kayak gitu ya Ini akan lebih bagus lagi Kalau menggunakan sepuit untuk cetakannya ya Bisa langsung disemprotkan pakai plastik segitiga Tapi karena gak ada Gak apa-apa Gak masalah pakai seadanya aja Oke dan ini dia Kalau udah selesai Loyangnya udah keisi semua Udah penuh Di atasnya aku topping pakai keju parut Oke tinggal di topping aja Kalau mau banyak Boleh dibanyakin keju nya ya Nah kurang lebih segini udah cukup Gak usah terlalu banyak Di tahap ini lakukan hal yang sama Topping Adonan segu keju nya Hingga semuanya selesai Ini setelah selesai Langsung aja Kita panggang menggunakan oven Untuk oven disini aku sudah panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 15 menit Aku panggang menggunakan oven tangkering Sampai matang Nah ini setelah aku panggang Kurang lebih 35 menit Untuk sagu kejunya udah mateng ya Langsung aja kita angkat Kemudian dinginkan Ini hasilnya setelah aku kemas Di atas piring Itu jadinya segini ya Untuk satu resep Satu toples lebih Kalau kalian mau bikin lebih banyak lagi Silahkan resepnya bisa dikali 2 3 Atau yang diinginkan ya Ini keriuk banget Tuh gak keras sama sekali Ini pas dimakan tuh lumer di mulut Pokoknya enak banget Kejunya berasa Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh